Dan Pak Presiden minta memang tidak akan terhadap, dan kita tidak akan biarkan itu, akan terjadi PHK. Tadi kita rapat dengan Pak Presiden, tadi juga teman-teman lihat ya, ada Pak Irlangga, ada Pak Bosri Mulyani. Jadi kita membahas tentang ekonomi ya, dan memang salah satunya itu adalah tentang seriteks. Ya, salah satunya. Apa, Pak? Sesuai dengan yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di berita ya sebelumnya, terkait tentang seriteks, pemerintah memang sangat concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu ya. Jadi kita juga meminta bahwa seriteks harus tetap berproduksi seperti biasa, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya, kita lihat. Dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Apa kelangkah yang bisa menurut ini, kalau akhirnya status itu akan baik? Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi, ya, proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya begitu ya. Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan terhukum, dan kita tidak akan biarkan itu, akan terjadi PHK. Jadi balik dari pemerintah, seperti apa, Pak? Tentu ini lebih kepada lintas kementerian ya, kalau saya kan lebih concern terkait tentang ketenaga kerjaan, ya, untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari, apa, para pekerja di seriteks itu, itu tetap terpenuhi, mereka tetap tenang, dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketendaga Kerjaan untuk ke sana. Nah, dan insya Allah, apa, menggembirakan dan hasilnya baik, insya Allah. Tidak ada, tidak ada. Dan kita monitor itu, dan kami di, apa, di daerah Jawa Tengah itu ada 162 tenaga pengawas, pengawas ketenaga kerjaan, ya. Jadi, komunikasi, koordinasi, pengawas tenaga kerjaan dengan, dari, dengan manajemen seriteks juga baik, kok. Tidak, ini kan nanti ada proses kasasi, nanti. Apa yang disiapkan? Tadi, kalau yang disiapkan lebih kepada aksi korporasi, ya, nanti, tentu, saya nggak tahu tadi Pak Menko, apa tadi yang disampaikan, dan Pak Suri dan Mulyani. Saya lebih concern terkait dengan memastikan bahwa, hak-hak, ya, tenaga, apa, pekerja, bekerja tetap tenang, bahagia, dan semua hak mereka terpenuhi. Jadi, tidak boleh sampai kemudian isu ini mengganggu mereka dalam bekerja. Nanti mungkin, apa, Pak Menko atau Bu Sri Mulyani nanti, ya, mungkin menyampaikan, ya. Ada lagi? Ini, kenapa ini, Pak, konser pemerintah salah bisa disampaikan, apa karena ini padat kalian itu? Ya, itu salah satu tentu. Teman-teman juga harus paham, ini kan kita berada di awal pemerintahan, ya. Ya, tentu kita ingin starting-nya ini adalah baik, gitu ya. Ya, dan kita tentu ingin juga memberikan sinyal kepada semua perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan, ya, isu yang macam-macam yang kemudian membuat ekonomi kita bermasalah atau kemudian karyawan itu menjadi terganggu. Cukup? Iya, belum. UMP, jadi UMP 2025, ini kan kita masih ada waktu, ya. Kita menunggu, apa, menunggu perhitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November, angka perhitungannya itu akan keluar. Dan nanti dari situ kami akan koordinasi, kita akan rapat solusinya seperti apa nanti. Yang jelas, selain dari Kementerian Tenaga Kerja, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional. Dan itu besok insya Allah kita akan, Kamis atau Jumat, kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana sih. Kenapa? Kita nggak bicara diselamatkan apa? Enggak, ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang masih berjalan, Pak. Jadi kita... Bukan, bukan. Kalau bahasanya diselamatkan artinya memang ada isu, dia tidak akan diselamatkan. Sekarang proses kemarin, Pak Wamen, produksi berjalan. Nggak masalah, Pak. Ya, jadi kita ini baru dalam proses hukum, gitu ya. Baru, ya. Itu kan ada kasasi dan seterusnya. Jadi mohon tidak ada isu terkait tentang PHK ya, teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah pastikan produksi masih berjalan, gitu ya. Karyawannya juga senang, gitu ya. Dan kita optimis bahwa akan ada solusi buat seriteks. Cukup? Nah, itu coba dikaji. Itu beda, dua hal berbeda itu, ya. Bukan, bukan, ya. Jadi ada, ya. Silakan nanti, di beberapa diberita itu sudah cukup jelas sebenarnya. Cukup? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teman-teman media cetak elektronik. Tadi rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini, mengenai situasi industri tekstil. Salah satunya seriteks. Dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan, jalan teknisnya dicarikan. Dan yang kedua, tentu dibahas terkait, saya laporkan terkait dengan perundingan IYUSEPA, di mana masih ada tiga isu, tetapi yang terutama terkait mengenai transmisi elektronik, perpajakan transmisi elektronik. Arahan beliau, ini supaya segera diselesaikan, supaya ini bisa ditanda tangani. Karena ini sebuah perjanjian yang sudah dibahas selama tujuh tahun. Dan ini menjadi PR agar segera kita bisa selesaikan. Nah, kemudian yang lain tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis. Demikian. Untuk cerita, siapakah pemerintah akan memberikan darah talangan? Nanti dilihat dulu, karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator, dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator. Nah, itu nanti tahap berikut. Tahap sekarang, kita monitor dulu. Yang pertama, Bia Cukai sudah menyetujui bahwa import-exportnya bisa terus berjalan, dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga import-exportnya terus pergi jalan, sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Nah, itu tahap berikutnya. Ya, terima kasih. Apakah bakal ada penyaluran kredit perbankan juga ya Pak Pak? Sekarang kan status daripada kreditnya terhenti, karena situasi perusahaan posisinya pilot. Terima kasih. Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.